Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya beserta teman-teman akan menampilkan penerapan tentang sub-tema Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari Seperti apakah itu? Yuk taksikan tayangan berikut ini Kenapa lagi sih dengan hapeku ini? Padahal sebentar lagi sudah angkatan Ayolah hapeku sayang jangan raya-raaya lagi ya Please Ada apa ya? Dari tadi bunda perhatikan kok akan tinggal terus? Ini wabarakatuh hapeku berulah lagi dari tadi gak bisa dihidupkan Ah siapa tau Nobel? Coba di jas Alhamdulillah Assalamualaikum bunda Waalaikumsalam Iya ada? Ada Ayo masuk permisi ya bunda Hmm iya hape kamu sudah ngelengot lagi kan ya Jangan sampai seperti kemarin Kita kota jadi ketinggalan pelajaran dari Ustazah Ih kamu kok gitu sih Sudah untung kita bisa nempang ke bilia Buat ikutan belajar dari Eh kok kamu masih sempat ngeluh nyadar diri dong Sudah sudah pagi-pagi kok udah mau tenggal Tuh kelasnya udah mau dimulai Assalamualaikum kusana Aduh Hpeku jangan mulai lagi deh Tuh kan udah ku bilang emak Bakal ketinggalan lagi deh pelajaran dari Ustazah Hmm heran deh Bia Kenapa sih kamu gak beli hp baru? Kamu itu ya benar-benar Gak bisa gak kasih ikan Gak kasih piang si Bia Iya kita ikut umpan Harusnya kamu berterima kasih pada Bia Karena sudah diberi tempat untuk ikut gabung belajar dari Sudah teman-teman Gak usah bertengkar Maaf ya Karena hp ku lemat Kalian semua jadi ketinggalan pelajaran Hmm soal hp baru Bunda masih belum bisa membelikan Karena masih belum ada uang Sedangkan tabunganku masih belum cukup Aduh Diam Kok kamu yang meminta maaf Harusnya kami yang meminta maaf Karena merekankan Bia Iya Bia Kami bersyukur Punya teman seperti kamu Yang suka membantu keselitan orang lain Gak seperti ini Yang bisanya cuma ngomel-ngomel Gak tahu Gak tahu terima kasih Iya iya Maaf Bia Aku gak bermaksud untuk menyinggung perasaanmu Cuman aku kesal saja Kapan kita bisa sekolah lagi Gak seperti ini Teman Aku pun sama seperti kalian Pingin sekolah lagi seperti dulu Tapi kata bunda Janganlah kita sering mengeluh dan berputus asa Sepanjang ada jalan keluarnya Maka Hadapilah Karena itu Salah satu bentuk rasa syukur kita Kepada Tuhan Benar apa yang digatakan Bia Itu keren Apapun keadaannya Kita harus tetap semangat belajar Kita bantuin Kita bantuin Bu Ya sama-sama Bu Hei lihat Ini pasti dompetnya ibu tadi Ayo segera kita kembalikan Mumpung jalannya masih belum jauh Ibu Ibu dompetnya tadi jatuh Tidak ibu Tidak ibu Tidak ibu Tidak ibu kami ikhlas membantu ibu Sangat mulia hati mana Terima kasih ya Ya Bu sama-sama Ustara kesini ingin menyebabkan Kalau mbak Bia sudah menjadi Duara satu lomba punisi Oh my Alhamdulillah Selamat ya Dan sekalian Ustara kesini Akan menyerahkan hadiahnya Ini hadiahnya berupa HP Semoga bermanfaat ya Yeay Akhirnya aku punya HP baru Terima kasih ya Aku Karena aku membangun Aku selama ini Yeay Akhirnya Dia punya HP baru Baik ya HP Hmm GR kamu Emang dia akan Dijini kamu Belajar baru lagi Injil aku Terima kasih Lalu Terima kasih Lalu Sudah-sudah Tenang Friend Aku gak akan Melarangmu Untuk ikut Belajar bareng Malam Aku senang Karena Kalian tetap Semangat belajar Lalu Dalam keadaan Serba Terbatas Bentar Anak-anak Pintu rumah bunda Selalu terbuka Untuk anak saya Yang selalu Semangat belajar Ucapkan terima kasih Sama Ustazah Terima kasih Ustazah Nah Bagaimana Sahabat belajar Pancasila Kesimpulannya Adalah Kita Haruslah Selalu Tak beribadah Semangat biasa Bersyukur Berbagi Dan tolong-menolong Kepada Kesana Semoga Sahabat belajar Pancasila Selalu Menerapkan Nilai-nilai Pancasila Dalam kehidupan Sehari-hari Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih